Intro Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan Dewan Pimpinan Anak Cabang atau DPAJ Relawan Jokowi atau Rejo Kabupaten Nganjok resmi terbentuk dengan ditandai pengukuhan oleh DPW Rejo Jatim Kelana Apri Lianto Pengukuhan tersebut berlangsung di Gedung Balai Budaya Pusendo Kabupaten Nganjok 11 November 2017 Dihadiri ratusan simpatisan dari 20 kejamatan Hadir pula adalah pengukuhan DPC dan DPAJ Rejo Nganjok Wakil Bupati Nganjok Marhen Jumadi Calak DPR RI Partai Hanura Gaya Tridan Calak DPR Provinsi Jawa Timur Desi Natalia Widya Serta calak-calak lain dari Partai Pendukung Kemanangan Pasangan Jokowi Ma'aruf Amin Bapak Ibu, baik sekali lagi, Partai Pendukung Kemanangan Pasangan Jokowi Ma'aruf Amin Para Al-Hari Ulama Sebenarnya Baga menjadi cara relawan Biar relawan Jangan sampai Jadi relawan Berikirnya Tidak relas 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 Kadang-kadang Di politik itu relawan Tidak relas Ini tidak lagi namanya Nelapan Yang Nelapan Yang Nelapan Dan Nelapan itu Di Jawa Timur juga banyak Agar Jowo Agar Rohjo Agar Lelaki Rohjo yang ada ke depannya Rohjo Terus kemudian Jeningan Dikannya Dikannya Satri Dan Dibudu Dibu Kok Vipa Jowo Jangan femin needs Jika Dikannya Dikannya Nelapan Dikannya Dikannya Oh satu bentuk roadshow untuk mengawal kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Pria yang juga sebagai ketua DPW Hanura itu meminta Rejo harus menjadi galer depan untuk mengawal kemenangan suara Jokowi di pemilu tahun depan. Jadi, lewasannya Rejo-Jokowi-Ma'ruf ini telah berhasil membentuk pengurusan di 664 Kecamatan sehubung-sehubung. Dan ini perlu saya sampaikan kepada kemarinan juga satu-satunya yang bisa Rejo-Jokowi-Ma'ruf yang telah berhasil menyelesaikan kepengurusannya. Tebutan yang menyebabkan semua. Saya merasa sangat berkat kepada Mas Ketori yang seorang kuaktif kemenangan Mas Ketori. Kepada Pak Pak Pulau TV juga seorang kuaktif kemenangan Jaya. Kepada Ketir, Cik Maki Amin juga dan kepada Mas Ketir. sendirikan Jokowi-Ma'uüber tentang Jauh pajung-jauj dan hati Ketir Anakin. Relaut kemudian. yang tercobohi kreditas malu, bahwa kita ini adalah kadang-kadang jorok yang sangat biasa akan turun-turun ke bawah atau turun-turun saja kepada seluruh pusat makan. Kita ingin tersedia dikaitkan bahwa sekarang masyarakat ambil, 60% masyarakat belum mengundangkan ketiga untuk mengundangkan kemeng dan sosial. Usai pengukuhan, Trelawan langsung melakukan deklarasi untuk memenangkan Jokowi-Maharuf Amin di Kabupaten Ngajuk dengan target kemenangan mencapai 70%, termasuk kemenangan di Ngajuk. Dari Ngajuk Jawa Timur, Ngajuk TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!